Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga A diorkan dengan A, B jadinya A. Sehingga gambar ini, kita lihat gambar ini, gambar ini A, ini A di-inkan dengan B, di-orkan dengan A, di-inkan dengan B, di-orkan dengan A. Itu disederhanakan dengan tinggal nilainya ini. Jadi seperti ini, jadi A sama dengan A sama dengan A, A sama dengan A, A ditambah A, B itu sama dengan A. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, itu disederhanakan dengan begini saja, A. A sama dengan A sama dengan A ditambah A, A sama dengan A, A ditambah A, B. A A sama dengan A, 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 A setelah garis saja, tidak ada gerbangnya. Jadi di sini pakai dua gerbang, di sini tidak ada gerbang dipakai. jadi bisa sangat menghemat kalau kita pahami penyeranaan dengan rangkaian aljabat rule kemudian A ditambah B ini kita bisa distribusikan lagi kita lihat ini A B ini bisa dipakai rule 10 kita lihat rule 10 A sama dengan A ditambah AB A sama dengan A ditambah AB sehingga nilai 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 A sama dengan A ditambah AB sehingga A ini kita bisa kembangkan jadi A akan sama dengan A ditambah AB jadi A tambah AB ini sama dengan A kemudian kemudian A ini bisa jadi A A di N kan dengan A A sama dengan A di N kan dengan A sehingga jadi seperti ini A di or kan dengan AB dan dengan A dengan A pas di di jumlahkan di jabarkan lagi jadinya A A A B A A A note ini A di kali A note itu ditambahkan key ini ditambahkan key karena ada aturan ke delapan A dengan A note juga sama dengan 0 ini kan sama dengan 0 ini kan nilainya 0 ditambah AB kemudian dimasukkan dalam dipaktorisasi jadi A ditambah dengan A note A ditambah B jadinya A di kali dengan A kan jadi A A A D dengan B jadi AB A note dengan A jadi A note A note dengan B jadi A note B kemudian A dengan A note itu jadinya 1 A dengan A note jadinya 1 berapa nilainya ini aturan ke ke 6 aturan ke 6 A dengan A note jadinya 1 kemudian di N kan dengan A ditambah B jadinya A tambah B A tambah B pakai rule rule ke 4 rule ke 4 A di N kan dengan 1 jadinya A jadi ini di N kan dengan 1 jadinya ini nilainya A tambah B jadi A di Oerkan dengan A note B jadinya A tambah B jadi gambar ini A di Oerkan dengan A note B ini berapa gerbang dipakai ada 1 2 3 3 gerbang itu diseranakan dengan 1 gerbang A or B 1 gerbang kita bisa lihat tabel kebenarannya A dengan B kalau A di Oerkan dengan B dapat 0 ini 0 juga kalau ini A note AB ini inputnya 0 0 0 1 kalau di A note B note ini jadi 1 dengan 0 jadi 0 ini 1 dengan 1 jadi 1 ini 0 dengan 0 jadinya 0 0 dengan 1 jadinya 0 kemudian A di Oerkan dengan AB A nya ditambah dengan yang ini di Oerkan dengan ini maka ini berlilai 1 ini 1 1 sama dengan A or B A or B 0 1 1 jadi ini sama dengan ini kemudian aturan ke 12 jika A A di Oerkan dengan B kemudian di Oerkan dengan A or C jadi A or B C jadi A B A C ini didistribusi didistribusikan hukum distribusi A dikali A jadi A A dikali C jadi A C B dikali A jadi AB B kali C jadi BC kemudian AA ini kan jadinya AA ini jadinya A A dengan A jadi A kemudian AC plus AB BC A dengan AC ini bisa jadi A 1 plus C faktor sahasi hukum distribusi kemudian AB BC ini jadinya A saat A dengan A di Oerkan di Oerkan dengan 1 kemudian itu plus AB nah ini bisa jadi plus AB ini bisa jadi A di Oerkan dengan AB A di Oerkan dengan AB jadi A ini kan jadinya A di Oerkan dengan AB plus BC ini A ini bisa gabung ini jadi A 1 plus B tambah BC ini ini jadi 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 satu A jadi satu dengan BC sehingga ini jadinya A tambah BC A tambah BC di Oerkan dengan AB di Oerkan dengan AB di Oerkan dengan AB Terima kasih. Terus kita lihat gerbangnya, ini butuh 3 gerbang, sedangkan ini hanya butuh 2 gerbang saja. Dan ini lebih sederhana, ini menghemat 1 gerbang. Nah sekarang gerbang ini yang tadi kita sederhanakan, X, Y, Z, X, Y, Z, plus X, Y, Z. Nah ini kita lihat X-nya bisa keluar, X dengan Z-nya, X dengan Z, hukum distribusi, X-node, ini jadinya X-node. Ini dengan ini bisa keluar, ini dengan ini bisa, jadi X-node, Z jadinya Y-node plus Y. Kalau Y-node plus Z ini bisa jadi sama dengan 1, sehingga X, Z. Ini kan sama dengan 1 ini, sama dengan 1. Kemudian X, Y, Z. Kemudian ini lagi Z-nya bisa gabung dengan sana. Z sama dengan X-node plus Y. Nah ini X-node plus X-y itu bisa jadi X-node plus Y. X-node plus Y. Kemudian ini bisa jadi X-node plus Y. Jadinya X. Jadinya Z-X plus Z-y. Nah ini akhirnya, jadi ini gerbangnya ada praktis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gerbang. Jadi Z-nya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 4 gerbang. Jadi bisa menghemat 3 gerbang. 3 gerbang. 3 gerbang. Jadi misalnya, misalnya. Kemudian, teorema de Morgan. Teorema de Morgan merupakan seorang metering kawan yang mengajukan dua teorema yang berguna dalam kerema bolehan. Gerbang logika nor dapat dibentuk dalam gerbang nen. Gerbang nor dapat dibentuk dari gerbang nen. Gerbang nen dapat dibentuk dari gerbang or. Gerbang nen dapat dibentuk dari gerbang or. Nah ini teorema de Morgan. Jadi gerbang nen ini, ini kan gerbang nen ini. Gerbang nen ini bisa dibentuk dari gerbang logika nor. Ini kan nen dapat dibentuk dari gerbang nor. Ini gerbang, ini kan gerbang nor ini, nor. Nor 3 input. Bisa dibentuk dari gerbang nen. Kalau ini bukan gerbang nen ini, ini gerbang masih-masih inputnya dinotekan. Kalau ini gerbang, ini gerbang nen. Bisa dibentuk dari gerbang or. Gerbang nen bisa dibentuk dari gerbang or. Sedangkan gerbang nor bisa dibentuk dari gerbang n, bukan nen. Gerbang n. Dari gerbang n. Ini gerbang n, bukan gerbang nen. Jadi nen, jadi nen, ini nen, yang i, bisa dibentuk dari gerbang or. Atau negatif or. Kemudian gerbang nor, gerbang nor, ini bisa dibentuk dengan gerbang n. Ini n. Menangkan tiraman dem organ untuk menyelesaikan ekspresi berikut ini. Jadi, X, Y, Z itu bisa dijadikan X naught plus Y naught plus. X, diorkan dengan Z naught. Sedangkan X plus Y plus Z naught, itu sama dengan X naught. Di-endkan dengan Y naught, di-endkan dengan Z naught. Ini contohnya. Contoh. A plus B, C naught, naught naught. Di-endkan dengan D, E, F, F-nya naught. Ini naught. Di-endkan lagi. Kalau kita lihat gerbangnya, ini gerbang. Ini gerbang. Gerbang nor. Gerbang nor, kan? Karena gerbang or ini, ini gerbang or, di-endkan. Jadi, ini dua gerbang, gerbang, di-endkan. Ini kan tidak bisa terpisah. Kita tidak bisa bilang ini ditambah ini, ditambah ini. Tapi ini, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Berarti nor, dua input ini. Kalau kita gambarkan itu, gerbang nor, dua input. Dimana inputnya satu ini, di-nor-kan lagi. Di-nor-kan lagi. Di-nor-kan lagi. Dengan satu dengan gerbang anode. Ini bukan A, A juga saja. A, satu dengan, di-endkan dengan, B, B-nya, B dengan C. Kemudian di-nor-kan lagi. di-nor, di-nor, di-nor-kan lagi. Ini A, B-nya, B-nya, A, B, C-nya dapat not lagi. Kemudian di-nor-kan lagi. Kemudian ini D-nya. Di-endkan dengan, di-endkan. D itu di-endkan dengan OR. Or, nor juga, nor juga. Kemudian ini D, E-nya, E, F-nya didapkan. Dan kalau kita tuliskan, ini kan C-node. C-node. Ini B dengan C-node. Kalau di-sini A, ini N, O, N, D. Ini Jadinya A, di-or-kan dengan B, C-or, baru dinot-kan. Nah ini sama kan, sudah sama. Kemudian yang ini D, di-endkan dengan, ini E, E dengan ini F-node. T di sini. E di-or-kan dengan F-node, baru dinot-kan. E di-or-kan dengan F-node, baru di-or-kan. Ini Jadinya di sini, A plus B, C, baru di-or-kan dengan D, E, F, baru dinot-kan. ini sama kan. Kemudian ini mau disederhanakan. Mau disederhanakan ini. Pertama, ini dibuat jadi perkalian. Jadi ini kan nor ini. Ini nor. Nor bisa diubah jadi negatif-negatif N. jadi A plus B, C itu dinot-kan. D, E, F. Ini dinot-kan juga. Sehingga ini bisa jadi, ini bisa disederhanakan menjadi, ini not-nya hilang, hilang not-nya. Tinggal A, B, C. ini, 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 tinggal A, B, C not. Kalau ini, tetap dituliskan, kemudian A. Ini turun, A, B, C. Jadinya A, B, C. Ini dipisahkan, karena ini, ini namanya gerbang, gerbang Nen. Nen itu bisa diubah jadi, negatif-negatif or. Negatif or. Jadi ini D, dinot-kan. Ini A, plus F, dinot-kan lagi. Jadi ini hilang. Itu hilang. Hilang, sehingga jadinya seperti ini, A, B, C, D, E. Karena ini hilangkan, jadi F not. dengan F not. Jadi ini penyerahanaan dari rangkaian, eh, ini penyerahanaan dari rangkaian, rangkaian yang ini. Jadi A, plus B, C not, D not, plus E, plus F not. Coba kalian kerjakan yang ini. Sedangkan persamaan bulan berikut ini, menggunakan aturan bul. Pertama, kemudian yang ini, 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 dan ini. Coba kalian kerjakan ini, kemudian di-upload. Ini sebagai quiz, tugas ya. Sedangkan ini tugas, tugasnya nanti di rumah. Kalian kerjakan ini, di quiznya ya, di quiznya. Latihan ini, latihan ini, kalian kerjakan sekarang. Upload di, 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 uploadnya di, Genomeo. Jelas. Jelaskan. Kemudian ini tugasnya, kalian kerjakan di rumah. Kerjakan nanti, dikasih 1 minggu. Sedangkan yang ini, dikasih, kalian kerjakan ini. Terus gambarkan juga. Gambarkan pakai logisim. Logisim. Kemudian buat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Buat tabel kebenarannya. Buat tabel kebenarannya. Bagaimana jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Pak, bisa lihat tugas yang sebelumnya ini. Apanya? Lihat sebelumnya. Yang ini? Ini? Yang ini? Lupa. Lupa. Ya. Ya. Ini nanti saya share ini materinya di Genomeo. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Kalau tugas perorangan di Genomeo yang mana dikumpul? Saya lagi bikinkan ininya. Bikinkan. Jadi, tugas per orang itu dikerja dalam waktu 1 minggu. 1 minggu. Ini ada tugas 3. Tugas 3 itu. Eh, apakah sekarang? Tugas 4 ya? Tugas 4 ya, Pak. Ya. Tugas 4 sekarang. Kemudian untuk yang... Untuk quiznya itu kalian kerjakan sekarang. Kan waktunya sampai jam 12. Kalian kerjakan sekarang. Kalau yang tugas yang 1 minggu itu kerjakan dengan rangkaiannya pakai logisim. Terima kasih telah teman-teman yang lain. Yang... Untuk saya nanti WS aja di grup. Jadi hari ini dikerja sampai jam... 12. Pilihnya juga saya akan share. Sekarang tanggal 6. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.